Marvel dan DC memang bersaing dari dulu nih guys, tapi kalian tau gak, karena itu ada beberapa karakter mereka yang malah pesannya itu saling meniru satu sama lain nih. Nah, kira-kira karakter apa aja sih tuh yang mereka tiru? Coba yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Captain America Captain America dari dulu tuh emang adalah karakter ikonik punya Marvel Comics, karena kesuksesannya DC tuh jadi mencoba juga membuat karakter yang serupa. Captain America sendiri muncul pertama kali di komik pada tahun 1941, dan digunakan sebagai simbol patriotisme pada Perang Dunia Kedua. Makanya ngeliran deh kalau DC juga gak mau kalah nih guys. DC memiliki dua karakter yang serupa dengan Captain America, yaitu General Glory dan Commander Steel. Commander Steel sendiri dikisahkan sebagai seorang prajurit yang dimodifikasi akibat terluka saat perang, dan dia tuh miliki kostum yang disani itu mirip banget nih guys sama Captain America pada era tersebut. Kemudian mereka juga membuat General Glory pada tahun 1991, yang terlihat seperti memparodikan sisi patriotisme dari Captain America. Akan tetapi, itu sepertinya tidak dinilai Marvel sebagai sesuatu yang menghina, karena mereka bahkan membuat kedua karakter tersebut muncul di beberapa komik secara bersamaan. Bumblebee Pada tahun 1976, DC Comics membuat superhero bernama Bumblebee, seorang superhero yang memiliki kekuatan dari bajunya yang bisa mengubah bentuknya jadi lebih kecil layaknya sekor lebah. 13 tahun kemudian, Marvel juga membuat karakter serupa pada tahun 1963 yang bernama The Wasp. Mulai dari desain karakter, sampai kekuatan dari kedua karakter ini malahan mirip banget nih guys, palingan yang berbeda itu di warnanya aja nih. Dr. Strange Dr. Strange belahangan itu emang bisa dibilang jadi andalan Marvel nih guys, karena dia itu menjadi awal pusat cerita bagi film-film Marvel fase berikutnya. Nah, terlihatnya DC juga punya nih guys, penyihir sakti versi mereka yang kelihatan banget terinspirasi atau meniru Dr. Strange versi Marvel. Superhero tersebut dikenal dengan Dr. Fate, yang memang pada film Black Adam kemarin udah keluar nih guys. Parahnya, mulai dari gaya sampai kekuatan dari kedua karakter tersebut tuh dibikin mirip banget loh. Black Panther Karakter Black Panther pertama kali keluar di komik pada tahun 1966. Tapi belakangan ini, Black Panther tuh berhasil menjadi superhero favorit banyak pencinta film-film Marvel. Nah, ternyata DC juga punya nih superhero yang mirip versi mereka yang bernama Red Lion. Yang kalau didengar dari namanya aja udah ketauan gak sih guys kalau ini tuh terinspirasi atau bahkan miru si Black Panther. Tapi parahnya, mulai dari latar belakang sampai kekuatan si Red Lion ini dibikin terlalu mirip nih guys sama si Black Panther versinya Marvel. Sampai dikira, ini tuh duplikatnya doang. Atom Dalam film Black Adam, kita diperkenalkan sama Atom yang memiliki kekuatan untuk bisa mengubah ukuran tubuhnya. Nah, kalian tau gak sih guys kalau Ant-Man yang filmnya itu dibuat duluan sebenernya dibikin setahun setelah Atom dibikin sama DC loh guys. Makanya pada saat itu, orang-orang tuh langsung berpikiran kalau Marvel ini sebenernya niru si DC karena Ant-Man itu keluar setelah Atom. Dan kekuatan yang dimiliki itu mirip banget guys. Dan kalau ngomongin penampilan, penampilan si Atom sendiri itu sepertinya ditiru nih guys sama Deadpool. Karena kalau dilihat, itu tuh mirip-mirip gitu meskipun kekuatannya 100% berbeda. Kira-kira kalau menurut kalian saling meliru kayak gitu, saling menuntungkan juga gak sih guys? Karena dua-duanya kan bisa saling promosi. Coba dan tutup kalau mau komen di bawah video ini ya. Yaudah, sekitar dulu aja guys video kalian ini jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Sama acaranya tinggalan di subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.